Terima kasih Dan inilah Azumi Setelah semua berkumpul, mereka kemudian saling berbincang dan menyurahkan keinginan mereka untuk segera turun dari gunung dan menjalankan misi bersama-sama Namun karena jamakan siang sudah berkumandang, akhirnya mereka pun turun ke bukit dan langsung menyantap makanan dari guru sekaligus orang tua asuh mereka Di jamakan, guru mereka mengatakan bahwa besok adalah hari terakhir mereka di sana dan akan segera turun dari gunung Mendengar hal tersebut, sontak saja semua orang yang ada di sana cukup bersemangat karena mengingat bahwa mereka akan segera mendapatkan misi yang telah dijanjikan oleh sang guru Kesokan harinya, si guru tiba-tiba membayangkan masa lalunya yang setelah selesai melakukan perang Di sana dia dan seorang pendeta tengah meratapi nasib para prajurit yang harus mati akibat keserakahan dari seorang pemimpin yang terus-menerus memulai peperangan Di sana juga terlihat anak dari sang guru yang mati, tepat di depan mata kepalanya sendiri Melihat ratusan ribu prajurit yang mati karena perang yang berkepanjangan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk segera mengakhiri perang tersebut Dengan membunuh semua panglima perang sehingga mereka bisa menciptakan sebuah negara damai tanpa adanya peperangan Setelah itu, sependeta memberikan solusi kepada si guru untuk melatih beberapa orang pembunuh untuk membunuh para panglima yang akan menimbulkan peperangan di Maserpan Dan dengan nasihat dari sependeta, dia pun bersumpah dengan nyawanya sendiri akan menuntaskan misi tersebut demi mewujudkan cita-cita mereka berdua dalam membangun negara tanpa peperangan Singkat cerita, setelah terbangun dari ingatan menyakitkan tersebut, si guru langsung menyuruh Azumi agar dia mengumpulkan semua orang di depan rumah Dan setelah semua berkumpul, si guru lalu menyuruh mereka untuk membentuk sebuah kelompok dengan anggota dua orang per kelompok Dan setelah kelompok tersebut terbentuk, maka dia harus membunuh anggotanya sendiri Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena dia beranggapan bahwa sahabat atau orang tercinta hanya akan menghambat misi mereka di masa depan Dan hal itu harus dihilangkan dari mereka agar bisa membunuh semua musuhnya tanpa harus memperdulikan orang lain Meski awalnya sempat ragu, tapi akhirnya mereka mau tidak mau harus melaksanakan perintah sang guru dan aksi saling membunuh pun tidak terelakkan lagi Setelah aksi saling membunuh tersebut, kini tinggal tersisa lima orang yang diantaranya adalah Azumi, Nagara, Amagi, Ukiha, dan Hyuga Kemudian sebelum pergi mereka pun menguburkan jasa teman-teman yang telah mereka bunuh dan membakar pondok yang selama ini mereka tinggali Di perjalanan mereka tidak sengaja memasuki satu kampung yang tengah diserang oleh bandit Kemudian Azumi melihat seorang ibu dan anak yang hendak dibunuh oleh salah satu bandit yang menyerang kampungnya Dan kala itu Azumi langsung terbayang kenangan masa lalu tentang bagaimana ibunya bisa terbunuh Meski Azumi telah bersikeras untuk menolong, namun gurunya malah menahan dan tidak membiarkan salah satu dari mereka untuk ikut campur dalam urusan orang lain Hingga sampai akhirnya orang yang ingin dibantu oleh Azumi terlanjur dibunuh oleh bandit Menyaksikan hal itu, Hyuga langsung komplain kepada gurunya tentang alasan mereka tidak membantu penduduk Namun si guru hanya menjawab sambil ngaleos bahwa membunuh ratusan bandit tidak akan merubah negeri ini Singkat cerita, di perbatasan mereka diketukan dengan kedatangan seorang ninja yang ternyata merupakan kaki tangan si pendeta yang bernama Nagato Di sana dia menitipkan surat dari pendeta untuk diberikan kepada si guru Yang dalam surat tertulis bahwa tiga orang panglima perang yang bernama Nagamasa Asano, Kiyomasakato, dan Masayuki Sanada Tidak menyesali pertempuran yang terjadi di Sekihagara yang menyebabkan kekalahan dari Toyotomi Kemudian mereka juga mengakui bahwa seorang pangeran muda bernama Hideyori dipercaya sebagai pemimpin dari negeri ini Mereka bertiga juga merupakan para pemberontak yang akan membahayakan Tokugawa dan harus segera dilenyapkan Kemudian setelah mendapat surat tersebut, Azumi langsung pergi menemui Nagamasa yang sedang memancing ikan di sisi ciulan Melihat hal yang membahasankan tersebut, Azumi langsung melemparkan sebuah batu dan membuat ikan-ikan yang ada di sana terlempar langsung mati Dan dapat segera dipanen, hal tersebut dilakukan agar bisa menghemat waktu dan membuat pekerjaannya menjadi efesien Sementara itu, empat teman Azumi yang sering bersembunyi mulai kesal dengan Azumi yang belum mengeksekusi Nagamasa Kemudian mereka pun langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung membunuh seluruh anak buah Nagamasa Sampai habis tak tersisa, sedangkan Nagamasa sendiri langsung dibunuh oleh Azumi saat itu juga Di tempat lain terlihat Panglima Kiyomasa dengan anak buahnya yang bernama Kanbei Tengah mendiskusikan tentang kelompok yang telah membunuh Nagamasa Kemudian Kanbei yang sangat menyayangi tuannya meminta agar dia berhati-hati Namun Kiyomasa menganggap bahwa dirinya merupakan orang kuat tidak terlalu memikirkan apa yang dikhawatirkan Kanbei Kemudian setelah perbincangan selesai, Kanbei meminta bantuan kepada ninja yang melalui Kyoshima untuk membuat skenario kematian tuannya Beberapa hari kemudian rombongan Kiyomasa terlihat tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat Tengah dikawal oleh Kanbei Namun tiba-tiba sebuah anak mana menembus tubuh Salah satu pengawal dengan dibarengi hujan darah dari dalam Norimono yang berada tepat di belakang Kiyomasa Setelah serangan pertama cukup mengagetkan pengawal Kiyomasa Azumi tiba-tiba melompat ke dalam kerumunan prajurit Kiyomasa dan langsung membantainya Kemudian empat orang temannya juga langsung memasuki medan pertempuran untuk membunuh Kiyomasa Kanbei yang mengetahui bahwa mereka akan kalah memutuskan untuk melesat ke depan pasukannya Dan menggiring mereka untuk segera keluar dari zona peperangan Akan tetapi Azumi yang melihat kejadian itu langsung mengejar Kanbei Dan berhasil menendang Norimono yang sedang Kiyomasa kendarai dan membuatnya jatuh ke gawir Namun sayangnya bukan Kiyomasa yang berada dalam Norimono tersebut Melainkan Ninja Saru yang keberadaannya merupakan jebakan untuk kelombok Azumi Azumi yang terpisah dari empat temannya langsung dikeroyok oleh pasukan Ninja Saru Yang sangat tangguh dan cukup membuat Azumi kewalahan Sementara itu Azumi dibantu oleh Amagi untuk melawan para ninja Yang sekaligus melawan Kanbei Namun karena sinyal keberhasilan telah berkumandang Mereka berduapun memilih untuk segera melarikan diri dari sana Karena yang mereka hadapi adalah ninja Maka mereka tidak bisa lolos semudah yang mereka kira Pertarungan kembali dilanjutkan antar dua anak gunung dengan beberapa ninja anak buah Saru Dengan kecepatan yang dimiliki Azumi Dia dapat dengan mudah membunuh beberapa ninja tanpa terluka Berbeda dengan Amagi meski dia bisa membunuh semua lawannya Tapi salah satu ninja berhasil melukai tangan kiri Amagi dengan sebuah suriken Dengan kalahnya para ninja mereka berduapun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut Sedangkan Kanbei harus menghadap kenyataan setelah melihat bosnya mati Singkat cerita Malam pun poek Pasca keberhasilan Azumi CS dalam membunuh Kiyomasa Mereka pun merayakannya dengan makan malam yang lezat dari gurunya Di sana mereka mulai bersundau gurau dengan mengatakan bahwa laman mereka sangatlah lemah Namun si guru menyanggah pernyataan tersebut Dan berkata bahwa bukan lawan mereka yang lemah Tapi murid si gurulah yang terlalu kuat Di sana Amagi juga mengatakan bahwa dia dan Azumi telah melawan beberapa ninja dan mengalahkan mereka Kemudian Amagi meremehkan kemampuan para ninja yang sama saja dengan beberapa samurai lemah Yang telah mereka kalahkan Namun si guru kembali berkata bahwa mereka harus hati-hati ketika melawan para ninja Karena ninja mengoleskan racun ke dalam senjata mereka sehingga goresan sekecil apapun Bisa berakibat fatal bahkan sampai menyebabkan kematian Sementara itu sidik-sidik terlihat di atas pohon ninja saru yang tengah menguping pembicaraan dari kelompok Azumi Keesokan harinya di kediaman Kiyomasa Terlihat panglima Kiyomasa masih jag-jag war ringkas dan belum mati Ternyata yang terbunuh bukanlah Kiyomasa melainkan seorang pion yang sangat mirip dengannya Dan hal tersebut Kenbei lakukan untuk mengelabui musuh agar menganggap bahwa Kiyomasa telah tewas Namun ternyata ninja Nagato berhasil menyusup ke kediaman Kiyomasa Sehingga dia dapat dengan mengetahui bahwa Kiyomasa masih hidup Malam harinya Saru pergi menemui kelompok pembunuh bayaran untuk membunuh kelompok Azumi Dengan imbalan uang yang cukup banyak Kembali kepada Azumi CS Dia bersama tiga sahabatnya kecuali Ukiha pergi berjalan-jalan Dan menikmati sebuah pertunjukan drama Yang dibidangi oleh aktris cantik bernama Yae Kemudian ketika keseruan tengah berlangsung Amagi mulai merasakan efek samping dari luka yang dia dapatkan ketika melawan para ninja Lukanya pun mulai membesar dengan warna ungu yang melingkarinya Sementara itu Hyuga yang terpesona dengan kecantikan Yae mengajaknya untuk berkenalan Dan menunjukkan beberapa kemampuannya Namun berbeda dengan Azumi Dia hanya tertarik dengan jubah yang digunakan Yae Tanpa memperdulikan pertunjukan yang telah dia tampilkan Namun disana Hyuga harus berpisah dengan Yae Karena dirinya harus menjalankan misi Sedangkan Yae harus berpindah ke tempat lain Demi mengejar show di pemberhentian selanjutnya Kesokan harinya Azumi, Nagara, dan Hyuga langsung melesat pergi ke pusat kota Untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Yae Sementara itu Ukiha yang terlalu taat kepada sang guru Memilih untuk duduk bersama gurunya Sambil menunggu Amagi yang tengah tertidur Di waktu yang bersamaan Nagaton datang ke tempat si guru Mengatakan bahwa Nagama sama sih hidup Mendengar hal tersebut dia langsung menyuruh Ukiha untuk menjemput Ajumi CS Sementara itu si guru juga menyadari ada yang hal aneh dengan Amagi Yang ternyata racun di dalam tubuhnya Kian menyebar dan membuatnya sekarat Di tempat lain Azumi yang sudah keporotan karena tertinggal oleh Yae memutuskan untuk mengejarnya Namun ternyata kelompok Yae malah bertemu dengan pembunuh bayaran yang disewa oleh Saru Dan dibantainya satu persatu karena mengira bahwa mereka adalah kelompok Azumi Sedangkan para wanita yang bersamanya digerayangi terlebih dahulu sebelum mereka bunuh Beruntung Azumi CS keberudatan dan langsung bertarung melawan pembunuh bayaran tersebut Dan dengan mudah Azumi CS berhasil mengalahkan mereka semua Namun meski begitu dari pihak Yae hanya Yailah yang berhasil selamat Karena semua orangnya telah habis dibunuh oleh para pembunuh bayaran tadi Mendengar pembunuh seewaannya telah mati Kenbei meminta Saru untuk segera mengeluarkan Bizomaru Seorang kriminal gila yang tengah mereka penjarakan Sementara itu Azumi CS membawa Yae ke tempat mereka bersinggah Namun sesampai di sana Azumi melihat Amagi yang tengah tertidur tak berdaya karena racun tersebut Si guru yang mengetahui bahwa Amagi tidak akan bertahan lama memutuskan untuk pembunuhnya Akan tetapi Azumi menolak hal tersebut dan balik menodongkan katananya kepada sang guru Kemudian gurunya berkata kepada Azumi bahwa caranya memegang pedang Tidak mencermikan seorang pembunuh dan dia sudah tidak layak untuk menjalankan misinya Melihat hal tersebut pecahlah kelompok tersebut menjadi dua kubu Si guru Nagara dan Ukiha memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan Sedangkan Hyuga dan Azami memutuskan untuk merawat Amagi yang tengah terbaring lemas tak berdaya Namun karena merasa sudah jadi beban Amagi pun langsung mengambil pedangnya dan menggorok dirinya sendiri Pas kekematian Amagi Hyuga pergi ke jalan utama untuk mengantarkan Yae pulang ke rumahnya Namun sayangnya dia didatangi oleh Saru dan Bizomaru yang langsung mengalahkan Hyuga dengan begitu mudah Kemudian setelah Hyuga mati Bizomaru pun melepaskan Yae atas permintaan si Saru Mengetahui Hyuga mati Azami pun menguburkannya demi berniat untuk mengantarkan Yae pulang sebagai pengganti Hyuga yang telah mati Malam harinya Saru melaporkan keberhasilan Bizomaru pada Kenbei Dia mengatakan bahwa Bizomaru telah membunuh salah satu dari pembunuh Nagamasa Namun Saru tiba-tiba merasakan orang lain yang tengah menguping pembicaraan mereka Langsung pergi keluar dan memaksa Nagato untuk keluar dari persembunyiannya Tetapi tiba-tiba Sementara si guru kembali ditemui oleh Nagato yang terlihat sangat mengkhawatirkan Dia memberikan rincian pergerakan Kyomasa yang hendak pergi ke suatu tempat yang bernama Gamo Dia akan menggunakan jalur lautan sehingga mereka harus membunuh Kyomasa sebelum mereka memasuki kapalnya Nagato juga memberikan sebuah buntelan yang didalamnya dipenuhi dengan bahan peledak untuk menghancurkan Kyomasa Setelah itu Nagato pamit pergi untuk selamanya Singkat cerita Saru membawa Bizomaru untuk membuat aliansi dengan penduduk desa monyet Di tempat lain ia memberikan sebuah baju kepada Azumi dan mulai mendandaninya Sehingga membuat Azumi tampak seperti seorang bidadari Dia juga meminta Azumi untuk ikut bersamanya dan melupakan semua balas rendam yang sedang ia jalani saat ini Dan dengan senang hati Azumi mengiakan Azakan Ae dan berniat untuk ikut bersamanya Malam harinya Uki HCS pergi ke markas Kyosama di desa monyet dan menyerang seluruh penjaga di sana Dan setelah memasuki markas dia dibuat kebingungan karena tidak ada satu orang pun di sana Dan tiba-tiba Mereka bertiga kemudian berpencar dan saling melindungi dirinya masing-masing Sementara itu si guru membantai puluhan prajurit dan memaksa masuk ke tempat Kyosama Namun karena usianya sudah tidak produktif lagi Dia mulai merasa lelah dan hampir mati akibat kelelahan Tetapi meski begitu dengan sisa-sisa energinya Dia berhasil bertemu dengan Kyomasa Dengan sigap Kenbei langsung menghadang musuh tuanya sampai akhirnya diberhasil mengalahkan si guru tanpa membunuhnya Dan alasan Kenbei tidak membunuh orang itu karena dipercaya bahwa sisa dari anak buahnya akan pergi menolong si guru Kemudian dengan kesempatan itu Pasukan mereka akan benar-benar membunuh anak buah si guru dengan membuatnya bertarung dengan Bisomaru Di luar Ukiha masih terus bertarung dengan gagah berani dan berhasil mengalahkan ratusan pasukan musuh Namun ketika perhatiannya terfokus kepada Bisomaru Dia langsung ditikam menggunakan tombak oleh seseorang Namun meski begitu Ukiha tetap masih bisa tetap berdiri dan terus membunuh satu persatu dari prajurit Kyomasa Sampai akhirnya dia melihat gurunya yang sudah tertangkap oleh anak buah Kyomasa Dan memintanya untuk segera melarikan diri Dengan gagah berani Ukiha malah kembali menyerang prajurit Kyomasa dengan membabi buta Namun karena lawannya terlalu banyak Dia pun akhirnya mati akibat beberapa tombak yang menancap pada tubuhnya Kembali ke Azumi dan ia yang didatangi oleh beberapa bandit Dimana Azumi yang sudah berjanji tidak akan membunuh lagi pun Terpaksa harus bertindak setelah melihat sahabatnya akan ditembus batang hitam Kesokan harinya dia pun meminta maaf kepada Yae karena telah mengingkari janjinya Dan memutuskan untuk berpisah karena harus membantu gurunya Dan sebelum berpisah Yae memberikan Azumi sebuah jubah yang selama ini dia impikan Di desa monyet terlihat si guru tengah tersalib sambil menunggu bantuan datang Dan tiba-tiba Dengan gagah Azumi terlihat tengah berdiri di depan gerbang masuk desa dan Ketika para penembak mulai menembaki Azumi Mereka tak sengaja juga menembaki kaum monyet Sehingga kaum monyet menjadi marah dan balik menyerang pasukan Kiyomasa Kemudian Bizomaru yang melihat keadaan ini menjadi kacau pun Langsung terjun ke bedan perang dan membunuh siapa saja yang ada depannya termasuk sekutunya sendiri Sementara itu Sarui mengetahui tempat persembunyiannya Azumi langsung menyiapkan meriam untuk membunuhnya Namun tanpa diduga Nagara kembali muncul dan memberikan peledak kepada Azumi Kemudian dia langsung menyerang Saru dan meledakan diri dengan sebuah bom yang dia dapatkan dari Nagato Mendapat kesempatan dari Nagara Azumi pun kembali ke pertempuran Dan kemudian berhasil meledakan pasukan penembak Dan setelah semua terbantai habis tak tersisa Kini tinggal final battle yang akan dilakukan oleh Azumi dan Buzi Moro Kemudian dengan sedikit adegan yang cukup lebay pertarungan mereka pun dimulai Dengan bantuan transisi dan kamera movement yang cukup membuat mata kita lelah Akhirnya Bizomaru berhasil menjatuhkan Azumi Namun dengan sigap menghindar dari tikaman Bizomaru Sampai keadaan berbalik dengan Azumi yang berhasil menyata dan menyembelih Bizomaru dengan sempurna Dan setelah pertempuran selesai Azumi kemudian menghampiri gurunya Namun sayang nyawanya sudah tidak tertolong lagi Dimana Azumi pergi menyusul Kiyomasa dan membunuhnya di dalam kapal yang dia tumpangi bersama Kenbei Azumi pun kembali ke desa monyet dan melihat bahwa Nagara masih hidup Dan mereka memutuskan untuk melanjutkan misi gurunya dalam menciptakan negara yang damai untuk umat manusia Tamat ending yang cukup membagongkan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih